Sebenernya sih di sisi gue, menurut gue gak parah ya. Tapi gue gak tau sampai detik ini kenapa gue masih di blog. Jadi, ya tadi kayak gue bilang, gue santai. Gue santai banget. Langsungnya that's why juga gue bisa berteman dengan mantan-mantan gue yang lain. Alright, selamat datang kembali di Jakarta Love Songs. Dan masih sama seorang princess literally, Karina Mas Rewan. Tapi hari ini namanya curhat colongan ya. Ternyata dia itu adalah seorang princess yang selalu mendapatkan, I'm not saying curse, tapi selalu mendapatkan kondisi di mana dicurigai sama pacarnya. Pernah dia gak pernah, dia padahal santai-santai aja gitu ya. Tapi karena kayaknya princess orangnya lurus-lurus aja. Jadi mau dicek segala macem sih terserah aja ya. Iya gak sih? Betul, betul. Kita tuh setia, bener ya. Iya lah, bisa aja setia. Tapi kalau kita kan gak pernah minta kayak password pacar, kalau minta pin ATM sering, bener gak? Bener. Ngaku lagi. Harus, harus begitu. Iya, gak usah diminta, harusnya udah dikasih. Harusnya kasih. Bukannya kode password bener-bener. Aku gak perlu sayang kode password handphone kamu. Boleh sih, kalau MNG-nya boleh dipakai, gak apa-apa ya. Oke, we're going to talking about X. Sekarang lo lagi single, apalagi ada pacar sih? Oke. Single. Lagi to mingle. Mungkin efek pandemi ya, single ya. Belum bisa mingle kan. Jadi nanti kalau ada pandemi baru bisa lagi. Tapi, lo tuh temenan gak sama mantan-mantan lo? Dua dari tiga gue temenan. Oke, berarti yang satu itu tidak bisa disebutkan namanya, karena udah gak bisa temenan lagi, berarti udah parah gitu ya putusnya. Sebenernya sih di sisi gue, menurut gue gak parah ya. Tapi gue gak tau sampai detik ini kenapa gue masih di blog. Oke. Jadi, ya tadi kayak gue bilang, gue santai. Gue santai banget. Langsungnya that's why juga gue bisa berteman dengan mantan-mantan gue yang lain. And it's fine. Oke, jadi sebenernya hasilnya gak ada masalah ya? Iya, kalau gue dari sisi gue ya. Siapapun mantan gue itu mau ibaratnya, ya pasti seburuk-buruknya putusnya pasti juga ada apa ya, baik-baiknya juga lah dalam hubungan itu ya kan. Menurut gue ya kalau emang misalnya gak bisa sama-sama secara romantically, kenapa gak bisa berteman? Maksudnya, obviously we were in a relationship, karena ada sesuatu yang bikin kita klik. We got along. One way or another. Jadi kenapa gak bisa temenan? Karena for me, saat gue pacaran, pasti I see, apa ya, I see my boyfriend as my best friend juga. Jadi kalau gue udah consider mereka boyfriend, pasti mereka juga best friend gue. Jadi walaupun kita gak bisa, apa namanya, berhubungan secara romantically lagi, it's totally fine if we can be friends. Justru itu yang gue mau. Maksudnya baik-baik aja sih. Gue paling gak mau ada musuh, or like a grudge on anyone, not at all gitu. Tapi ya, kan it takes two kan, share. Gak bisa dari guenya doang. Jadi yaudah kalau dari pihak sananya. Jadi dari pihak sananya. Tapi kalau pertanyaannya gue balik nih, misalnya lo udah punya pacar nih, terus si pacar lo tuh temenan sama eksesnya. Ekses banyak ya, eksnya gitu ya. Are you okay with that? I'm fine. Mantan gue itu, yang or this guy I was seeing for a bit, terakhir ini, for a bit. Terakhir ini malah dia sering ngopi sama mantannya. Yang bener? Berdua doang? Apa rame-rame? Berdua doang. Karena mereka temenan. Dan bahkan gue juga sering ngopi sama mantan gue yang misalnya dari beberapa tahun yang lalu. Atau hangout rame-rame. And it's fine. Karena gimana ya? Gue percaya orang bisa jadi temen. Temen aja gitu. Temen titik. Without any ulterior motives. Apalagi kalau misalnya mantannya ini udah punya pacar. As long as mereka tahu jujur ya. Mereka bilang, eh aku mau ngopi nih sama si ini. How would you feel gitu? Kalau misalnya dia bisa nanya. Gue ini gimana kalau misalnya dia tuh ngopi sama mantannya. Dan gue bilang oke. Dan dia tahu gue oke-nya bener-bener oke. Bukan yang yaudah. Bukan oke ala-ala perempuan ya. Gak apa-apa. Iya lah. Gak apa-apa. Serah. Dia udah sana. Gak usah balik. Gue beneran kalau misalnya dia tanya. Are you okay with that? Dan gue bilang oke yaudah. Dan saat gue bilang oke gue oke. Ya gue harus apa namanya tanggung jawab atas jawaban gue. Kalau emang gue oke. Ya gue gak bisa beraction gue. Say otherwise gitu. Jadi emang kalau gue ngasihan ya gue ngasihan. And I think that's why. Apa ya honesty and communication tuh penting banget dalam a relationship. Yes. Betul. Tapi biasanya lo tuh oke. Gue gak tau nih bisa jawab atau gak ya. Tapi biasanya lo tuh udah gak mau mempertahankan sebuah hubungan gitu ya. Itu mostly karena apa? Jujur dari tiga mantan gue. Gue baru mutusin tuh satu. Dan kenapa gue putusin? Karena gue. Mungkin karena waktu itu we were very young ya. Kita waktu itu 19 tahun lah at the time. Gue dikengkang terus. In a way where. Oh gak boleh nih. Oh gak boleh gitu. Dan gue ngerasa. Gue gak ngapa-ngapain kok. Dan maksudnya. Kalau sampe gue jalan sama temen-temen cewek gue. De best friends gue gak boleh. Ya ampun. Kok gue gak happy banget gitu. Jadi. Aku mutusin tuh bener-bener karena. Dari akunya sih. Bukan oh there was like relationship. Kenapa tapi I just wanted to grow juga as a person. Jadi kayaknya menurut gue. I'm quite. Apa. I have a high tolerance sih. Jujur siar. Maksudnya sesantai itu gue. Tapi kalau itu udah. Apa ya. Misalnya. Bisa limit gue dari karir gue. Atau mungkin dari. My goals. My dreams. Apa yang gue pengen lakuin. Itu gue gak bisa. Karena gue. Yang gue cari dalam sebuah pasangan itu. Seseorang bisa support gue. Bukan malah narik gue. Malah jadi. Mundur. Gitu. Jadi. Itu sih yang. Linenya disitu. I know. Tuh. Jadi kalau. Lo pengen daftar. Jadi pacarnya. Leket kang lah. 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 Leket kang lah.